Saya akan padatkan dan saya cukupkan dengan ini Ayat 27 Quran Surah 2 Ayat 27 Ada 3 ciri utama Makhluk Saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak Dengan sifat ini Nanti saya cerita belakangan Kalau waktunya masih memungkinkan Kita tarik ke dunia manusia dulu Ke kita saat ini Ada 3 keadaan Yang menjadikan seseorang Bisa terkontaminasi dengan penyakit Fusuk Sehingga menjadi fasik Illa alfasiqin Kata alfasiqin Jama' dari kata fasik Kata kerjanya fasaka Sifat keadaannya disebut dengan fusuk Penekanannya disebut dengan fis pun Fokus Secara bahasa Kata fusuk artinya isyan Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat Penyimpangan dari kebaikan Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan Atau menolak dari perintah yang harus dijalankan Itu perbuatannya disebut dengan fasak Makhluknya disebut dengan fasik Sifatnya keadaannya disebut dengan fusuk Iblis Yang punya sifat syaitan itu Itu asalnya jin yang sangat taat Sangat taat Sampai ada riwayat menyebutkan Saking taatnya kepada Allah Maka malaikat menyifatinya dengan azazil Makhluk yang terhormat Karena rajinnya ibadah kepada Allah Cuma karena satu kejadian Dia Bergeser dari ketaatan Tidak mau menaati perintah Allah Menghindar dari perintah Diminta oleh Allah Hormat kepada Adam Sujud hormat kepada Adam Jadi bukan persoalan sujudnya Persoalannya ini perintahnya Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah Menolak perintah itu Dan tidak mau menaati Karena maksiat Maka disebut oleh Quran Berubah dari taat menjadi fasok Maka turunlah Quran Surah ke-18 Surah Al-Kahf Yang biasa kita baca Dari Jumat itu Selain Yasin Ayat 50 Paling kanan pertengahan Siapa itu? Kana minal jinni Fafasaka Fafasaka An amr Rabbi Asalnya Kata Al-Quran Iblis itu dari jin Yang sangat taat Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasok ini Fasok itu lawannya taat Apa ayuti yang taat? Tapi karena tidak taat pada perintah Allah Tahu dari mana tidak taatnya? Quran Surah 7 Al-Araf Ayat 11 sampai 12 Hey kamu Kata Allah Kenapa Kamu tidak taat ketika Aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu Untuk hormat pada Adam Ketika aku perintahkan? Kata Allah Hey please Bukan masalah sujudnya Ini perintahku Kenapa tidak mau taat? Maka Iblis menjawab Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia Kau ciptakan aku dari api Dia dari tanah Tidak level Yang tinggi Hormat ke bawah Membawa kesombongan kepada diri Itu namanya istakbar Istakbar Menampakkan kesombongan Namanya takabur Karena dia membawa Melakatkan kesombongan Pada dirinya Maka pekerjaan itu Disebut dengan istakbar Enggan Tidak mau disebut dengan Aba Kenapa? Karena istakbar Quran Surah 2 Al-Baqarah Ayat 34 Makanya ketika Keburukan menutupi kebaikannya Ingat Ada baik Menutup buruk Ada buruk Menutup baik Itu beda Kalau baik Ini pakaian baik Menutup yang buruk Ada bagian tubuh kita Yang gak enak dipandang Buruk Makanya disebut aurat Aurat itu gak enak Kalau terbuka Aurat itu terbuka Ya Aurat itu terbuka Sesuatu yang terbuka Gak enak dipandang Beda dengan binatang kan? Binatang itu gak enak dilihat Kalau dipakein Pakai pakaian Manusia Ada bagian tubuhnya Yang gak enak dipandang Kalau dipandang gak enak Makanya harus ditutup Bahasa singkatnya disebut Aurat namanya Nah yang buruk Ditutup dengan yang baik Maka yang baiknya disebut Dengan libas namanya Dari kata Labisa Disebut libas Sebaliknya Kalau yang buruk Menutup yang baik Sudah ada yang baik Ditutup yang buruk Maka berubah kalimatnya Menjadi Balasa Makhluk yang ketutupan itu Disebut dengan iblis Iblis kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis Untuk menggambarkan Karena dia menutup semua Sifat baiknya dengan Kesombongan dan keburukan itu Makanya sejak saat itu Diharamkan oleh Allah Kesombongan seakan-akan Mengenakan jubah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Langsung disini Balik disini Nah Fasak itu perbuatannya Fasik itu orangnya Fasikin itu jama'nya Secara singkat Fusuk Fusuk ini sifatnya Lawan dari ta'at Namanya maksiat Jadi perbuatan-perbuatan maksiat Yang dikerjakan oleh seseorang Itu akan menutup keadaan dirinya Baik pandangan Pependengaran Bahkan lisannya Untuk bisa berinteraksi Dengan Al-Quran Dan menjadikannya sebagai pedoman Contoh Singkat dan cepat saja Ini mata Kalau mata ini Sering dipakai Berbuat maksiat Maka Maksiat itu lawannya ta'at Jadi kalau Maksiatnya naik Ta'atnya turun Maka mata ini Kalau dialihkan Kepada Quran Nanti kalau sering Dipakai maksiat Untuk lihat Quran saja Susah Nggak bisa Maka alih-alih Mendapatkan pedoman Dari Quran Untuk lihat pun Kadang-kadang Nggak mampu Padahal Musabnya Sudah dia kumpulkan Ada jenisnya Dengan tajwid Tajwidnya berwarna Ada yang jenisnya Besar Yang kecil Yang perkata Yang macam-macam Itu dia koleksi Dia simpan Tapi anehnya begini Setiap melihat Musab Itu nggak mampu Hanya untuk mengambil Atau melihatnya saja Lewat lagi Sampai berdebu Baru ketika ada pengajian Datang ke rumah Mama Mana musab kita Yang ditempel Itu di dinding Ditempel Di dinding Apa tadi lihat Nah kalau sehari Nggak bisa tuh Berinteraksi dengan musab Dengan Quran Ambil musab yang paling besar Simpan di ruang tengah Tengah malam Buka begini Jangan dibaca Tanyakan dulu Pada diri kita masing-masing Mengadu ke Allah Ya Allah Maksiat apa yang aku kerjakan Di mata ini Sehingga tak sanggup Melihat Allah Quran Sampai detik ini Telinga Anda dengar ngaji Dari masjid Dengar ada tahrim Anak-anak dengar Bacaan Quran Ada pengajian-pengajian Tapi telinganya Nggak sanggup dengar Kok kayaknya Nggak enak Ada yang gelisah Ada yang jenduh Bahkan ada yang anti Artinya apa Telinga ini Seringkali digunakan Untuk mendengar yang salah Maksiat Quran Surah ke-6 Misalnya 25 Di telinganya ada Sumbatan Telinganya ada Sumbatan Nah Ada tiga Perbuatan besar Dari Maksiat ini Yang kalau Dikerjakan itu Dan kita berlindung Pada Allah Dari tiga perbuatan ini Kalau dikerjakan itu Maka secara Otomatis Dia akan Mempengaruhi Mempengaruhi pelakunya Langsung Mendapatkan Sifat fusuk Dan berpotensi Menjadi fasik Sehingga tak mampu Mendapatkan Perdoman-perdoman Dan petunjuk Dalam Allah Secara cepat Apa saja Perbuatannya Untuk kita tinggalkan Dan kita jauhi Satu Alladzina yankuduna Ahdallahi min ba'adi Bih Fakir Perhatikan baik-baik Yang pertama Penyakit ini Berpotensi Menyerang semua kalangan Karena itu Menggunakan kata Alladzina Disebutkan sebanyak 1080 kali Dalam Al-Quran Mencakup semua Tanpa kecuali Laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua muda Dan seterusnya Yang pertama Alladzina yankuduna Ahdallahi min ba'adi Mitha Yaitu orang-orang Yang Memutuskan Atau Menyalahi Komitmen Dengan Allah Setelah dia Berkomitmen Untuk memegang Teguh Janjinya Menyalahi Komitmen Dengan Allah Komitmen Dengan Allah Praktik langsung Seti-hati Apa Komitmen Pertama Kita yang Paling pokok Dengan Allah Komitmen Pertama Kita itu Bahkan Sebelum lahir Namanya Syahadat Quran Surah 7 Catat ayatnya Al-A'raf Ayat 172 Komitmen Pertama Kita adalah Bahkan Untuk menjaga Komitmen ini Tiap hari Kita sholat Untuk menjaga Komitmen ini Makanya Setiap sholat Kita tahiyat Kita bacakan Dalam tahiyat Perhatikan Maka Dari sini Muncul dua Turunan Turunan Pertama Langsung Pokok Komitmennya Syahadat Yang kedua Amalan Penguatnya Sholat Komitmen Pokok Ashadu An la ilaha Apa arti Kalimat Allah Arti Kalimat Allah Itu dua Yang pokok Satu Yang dipertuhankan Yang dipertuhankan Jadi Allah Itu bukan Sifat Allah itu Nama Bukan Sifat Kalau ada yang Bertanya Siapa Allah Itu salah Karena Allah Itu nama Siapa Nama Tuhan Allah Makanya Ketika Orang-orang Quris Orang kafir Bertanya Pada Rasulullah Siapa Nama Rabbu Muhammad Karena Yang dimaksud Rab itu Allah Nah Allah Ini Punya dua Arti pokok Pertama Adalah Yang dituhankan Satu-satunya Yang dituhankan Ini Yang kedua Yang diibadahi Kedua makna Ini Ada di Quran Surah Ke 20 Ayat 14 Allah Mengenalkan Dirinya Kepada Musa Alayhi Salam Dengan Dua Makna Ini Kata Allah Akulah Allah Nama Apa artinya Allah La ilaha Illa Ana La ilaha Illa La Menolak Ilaha Yang dipertuhankan Illa Menetapkan La Nya Nafi Illanya Isbat La Ilaha Tidak ada Satupun Yang dipertuhankan Illa Kecuali Kata Allah Ana Allah Kecuali Saya Kata Allah Maka Kalau sudah Mengatakan Tuhan Saya Allah Anda Mengatakan Asyadu Allah Ilaha Illallah Maka Komitmennya Jangan Pernah Menuhankan Selain Allah Paham Saya ulang Jangan Pernah Menuhankan Selain Siapa Ingat Kita Menghormati Keyakinan Orang Lain Dan Toleransi Tertinggi Dalam Menghormati Itu Adalah Tidak Mencampuri Ketuhanan Diluar Apa Yang Kita Yakini Karena Itulah Ayatnya Berbunyi Lakum Deinukum La Ikraha Jangan Ganggu Gak Boleh Hormati Saudara Kita Yang Kristian Yang Hindu Yang Budha Yang Yang Yor Toleransi Supaya Saling Menghormati Ya Karena Kalau Anda Datang Ketempat Itu Anda Ingin Menghormati Tapi Ikut Ikutan Itu Terjadi Sifat Munafik Nantinya Ya Dilisan Ia Di Hati Mengingkari Itu Gak Boleh Islam Gak Suka Begitu Antara Lisan Dengan Hati Harus Sama Ya Jangan Sampai Mohon Maaf Ya Lisannya Berkata Ia Ikuti Senyum Tapi silahkan yakini apa yang anda yakini kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan ya tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu, itu yang paling indah lakum dinukum karena itu kalau sudah la ilaha in ashadu an la ilaha in maka tidak boleh mengatakan kalimat ini, camkan ini tuh tuh kedengaran begitu anda lakukan, ambulan nanti siap menanti dan ambulannya malikat maut itu yang paling sangat menegangkan kalau sudah mengatakan la ilaha ashadu an la ilaha itu komitmen maka tidak boleh ada kalimat ini, camkan semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama cuma caranya beda-beda maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen, saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran yang ada apa? semakin salah ngajinya ayatnya semakin dipotong-potong ayat tentang menuhankan Allah dipotong ayat tentang sholat pada akhirnya tidak sholat ayat tentang puasa pada akhirnya tidak pada puasa itu yang kebablasan jadi orang-orang kalau sudah begitu apalagi mau ngolok-ngolok ayat pada ujung-ujungnya tidak yakin tentang Quran-nya sendiri dan kalau dites ngaji ujungnya tidak bisa ngaji juga itu ini yang bahaya jadi orang-orang yang seringkali melanggar komitmen pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang ada Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya jelas? awas saya kalau akidah agak tegas ya dua sholat ini amalannya bagi anda yang sudah asyadu an la ilaha la ilaha maka jaga komitmen itu lewat ibadah maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14 inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan diibadahi bagaimana caranya wa aqimis sholatali zikri jaga la ilaha illallah itu lewat sholat makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran gak percaya silahkan anda jangan anda lah ya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat bahkan meninggalkan sholat jangan harap dia mau ngaji apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran persamaan terbaliknya kalau anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran menanamkan cinta pada Quran maka persamaan terbaliknya satu para banyak sholatnya tingkatkan tingkatkan dari yang fardu bukan bilangannya ya bukan bilangannya tapi value-nya jadi bukan meningkatkan subuh dua rokat jadi empat bukan coba lihat yang mengiringinya ada sunnahnya tidak jadi kalau orang semakin banyak sholatnya pasti semakin senang dengan Qurannya itu sudah otomatis otomatis itu anda kalau sudah mulai senang tahajud senang duha senang khatib demi Allah saya katakan itu anda gak akan lepas dengan musham pasti itu sudah persamaan itu sudah persamaan jelas? setelah itu nanti kalau sudah senang Quran pindah cara ngajinya dari mulai belajar baca belajar pahami sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas anda dua seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan memutus hubungan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung ini babnya banyak saya ulang babnya banyak saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhwak awas tes nih tes nih dengan orang tua awas jangan-jangan ngajik sekarang kelihatan nyaman enak baik-baik dan sebagainya ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya orang tua dengan anak harus nyambung tidak? harus sayang tidak? maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji manat pasti itu persamaan terbaliknya kalau anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran maka berbuat baik pada orang tua persamaannya dipersamakan lagi kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran maka ibu sayangnya anak perbanyak doa kepada Allah mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran ini saya ingin katakan menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung dengan orang tua dengan ibu dengan ayah kasih sayang yang baik berikan perhatian doa itu salah satu fadilahnya mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu ibu jangan lihat imam syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak kalau anda pengen tahu imam syafi'i itu bisa demikian salah satunya perjuangan ibunya yang single parent lahir di Gaza datang ke Mekah digendong-gendong dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya jadinya seperti sekarang imam Ahmad bin Hanbal ibunya single parent apa yang dilakukan musim dingin pun itu masih masak air bu pak diwudukan ibunya digendong di tempat disimpan di madri solema ngaji disitu sampai jadi bintang setelahnya murid imam as syafi'i imam al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent madri solema jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan dengan petunjuk dari Al-Quran maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran dimulai dengan salah satunya apa minta rindu orang tua siapa yang masih ada minta doa ibu jangan diminta doakan minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan di akhirat bu karena kalau dunia sementara harus ada di keluarga anda itu saya kita yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar jadi kebanggaan itu loh anak-anak yang sering anda lihat orang tuanya itu orang biasa ya hartanya gak banyak makannya terbatas anda merasa kasian jangan salah mungkin yang perlu dikasihani itu anda karena dia telah menciptakan membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah jadi kebanggaan ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 hijus ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat anda ada di mana harus berubah cara berfikirnya besok itu wafat teman-teman besok itu kembali tiga yang terakhir orang yang senang merusak fasad senang merusak fasad itu definisinya banyak ya mencuri merusak tidak menipu merusak tidak mencela merusak tidak jangan harap anda ngaji datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar anda kerja ambil harta yang haram korupsi menipu dan sebagainya jangan harap dekat dengan Quran makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh pasti gak bisa ngaji walaupun asalnya bisa ngaji jauh dari Quran pada akhirnya saya di Libya pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal namanya Jamal Al-Banna Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat kansan dalam hadis hafal Quran tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya singkatnya dia keluar ke barat di barat berubah pandangannya punya interaksi yang salah yang keliru maka fikirannya berubah jadi liberal satu kali ke Libya ke Tripoli jadi kami itu punya pelajaran salah satunya Al-Istisraq Watansir gerakan-gerakan orientalis tokohnya siapa aja dasarnya kurikulum disana kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup jadi kita berdialog tahu pemikirannya bagaimana secara singkat masih ada videonya sampai sekarang gambarnya fotonya saya masih ada itu begitu datang kita duduk sama menyimak itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran yang difavorit anda sekalian kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini 3 kul terakhir kan kul huwallah kul huwallah kul huwallah kul huwallah itu baca al-ikhlas kul huwallah ahad tertukar-tukar enggak selesai-selesai kul huwallah ahad allahu sampe istighfar para mufti yang ada pada saat itu astagfirullah astagfirullah anda bisa bayangkan apa? karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor harta yang kotor fikiran yang tidak baik gak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya ini maka kalau ingin jadi ahli Quran jangan merusak anda mahasiswa jangan nyontek jadi mahasiswa yang jujur bekerja yang benar belajar yang benar masuk kelas disiplin nanti kalau anda sudah jadi ahli Quran anda akan menikmati bagaimana anda menuntut ilmu jadi senang belajar itu nikmat nyaman dan potensi anda akan muncul menapak ke bumi terhubung dengan Allah dengan sangat kuat energi potensial begitu kan EP sama dengan M di kali G kali H kan energi potensial sama dengan M di kali G kali H gitu kan masa kalikan gravitasi kalikan ketinggian anggaplah ini anda gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas anda H nya height tersambung ke atas walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel tapi potensinya ada disitu kalau anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri anda kepada Allah dengan kuat maka semua potensi yang ada pada diri anda akan keluar tinggal anda rubah itu menjadi kinetik EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat M kalikan V kuadrat usaha anda gak akan banyak lagi cukup setengah tapi percepatannya banyak kalau anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktifitas gabungkan potensial dengan kinetik maka dia menjadi energi mekanik IM sama dengan EP dikalikan EK anda fisika belajar gak sih? betul gak ini? betul gak? betul kan? tapi nanti energi itu juga bisa berubah mesti ada daya bisa ada kekuatan bisa ada waktu makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik ya kan? W sama dengan apa rumusnya? P dikalikan T kan? ini dayanya kekuatan ikhtiarnya waktunya terbatas jadi anda mengeluarkan energi itu ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba kurang surah 7 ayat 34 maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya tanamkan jarak dengan kuat atur kecepatan dan manfaatkan waktu dengan baik maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T halo? saya senang fisika itu saya masih senang belajar baca sekarang kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku yang saya beli itu fisika, kimia modul-modul sekolah gitu saya belajar lagi saya lihat-lihat kenapa? karena Allah mendizain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan Allah menetapkan ini kan fisika itu membaca alam kan? bagaimana matahari berputar berotasi bumi demikian interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi di laut dan seterusnya maka Allah berfirman Allah berfirman itu melihat merisep menghitung maka memunculkan ilmu nah ilmu ini itu untuk melihat merisep tadi untuk membuktikan kebenaran Allah benar gak seperti yang Allah firmankan makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah semakin Anda pintar fisika pintar kimia pintar matematika pintar biologi semakin Anda mengenal Allah ini kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi gak kenal Allah Anda masih bodoh catat tuh ngapain pintar-pintar gak kenal Tuhan ya kalau cuma untuk dunia maaf jangankan yang beriman yang belum beriman pun bisa melakukan itu tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan sang pencipta karena ketika pulang Anda punya kebanggaan disaulah jelas disini halo jelas maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fosik ada tiga maksiat utama masih ingat satu apa melanggar komitmen utama dengan Allah apa komitmen yang paling pokok ashadu an la ilaha wa'i ku ashadu an bagaimana cara menjaganya dalam bab apa sholat semakin tingkatkan sholat semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Quran apalagi kalau rajin jamaah tidak pernah imam membaca dalam sholat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan yakin itu karena imam itu kadang begini udah menyiapkan ayat tapi ketika sudah takbir kadang bisa berubah ayatnya saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78 sampai 81 tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah yang muncul apa Al-Zariyat ayat 1 sampai ayat ke 29 itu yang tadi kita bacakan saya yakin kalau anda ngaji pulang ke rumah lihat lagi diantara anda pasti ada yang mengatakan ini yang saya cari selama ini silahkan cek karena desainnya begitu kedua jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan disambungkan contohnya hubungan antara anak dengan siapa orang tua hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Allah Quran yang ketiga jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi kalau anda pelajar jadi pelajar yang baik jadi pengajar dosen pengajar yang baik jangan merusak murid hati-hati kalau anda bekerja bekerja yang benar jangan merusak sistem ya dengan mencuri dengan menyogok dengan macam-macam jauhi kalau semua yang dikerjakan benar dan baik insya Allah semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan mudah untuk kita amalkan jelas? selamat menikmati selamat menikmati